selamat siang kembali bertemu dengan saya disini Surya dari DK8000 oke jadi hari ini saya sedang berada di showroom Kia Motors di jalan Gators Broto Barat nomor 168C jadi lokasinya itu persis di depannya S Hardware dan pasar di Gators Broto Barat oke jadi hari ini saya mampir kesini untuk mereview mobil ini Kia Sonnet ini adalah mobil terbaru dari Kia di kelas 1500cc nah tampilannya udah modern banget sudah sangat modern gimana sebentar tampilan dari bodinya terus interiornya seperti apa fitur-fiturnya seperti apa nah tetap stay tune di DK8000 sebentar lagi akan kita kupas to test beli ada test drive-nya nggak? test drive-nya kita bikin video terpisah ya karena kebetulan waktunya nggak cukup ya nanti kita bikin video terpisah atau test drive-nya impresi test drive oke kalau sudah mari kita cek saja langsung si Kia Sonnet ini selamat menonton selamat menonton kalian bisa lihat langsung di bagian depan ya headlampenya ini semua sudah menggunakan LED semua ya dari sini terus foglamp juga dia sudah menggunakan dari lampu projector dari foglampenya lalu dari sisi grillnya grillnya pun keletar sangat modern ya kalau kalian lihat disini motifnya ini garis senternya si Kia masih ada disini ya terus disini grillnya modelnya tidak biasa jadi modelnya kayak huruf way gitu ya daerah sini terus logo Kia yang biasanya ada disini dia berpindah ke atas sini ya terus dari sisi bawah bumper ini juga grillnya dibikin dua warna ya tiga sama bagian bawah ya jadi disini warna merah marun disini dibikin warna silvernya jadi untuk bagian depan si Kia Sonet ini juga sudah menerapkan rim yang modern banget keletannya ya sudah two tone ada disini ada warna silvernya disini ada warna hitamnya ya spoknya ada palang lima nih palang lima terus untuk bandnya dia menggunakan mereknya sih gak biasa ya mereknya Apollo ukuran 215x60 ring 16 oke depan sudah display kita lihat yang belakang nah yang belakang sayangnya belum yang belakang ini masih menggunakan drum brake dari tampilan eksterior si Kia Sonet ini juga seperti kawan-kawan lihat dari sisi spion samping dia sudah ada lempus handnya disini ya untuk lebih untuk safety dari sisi kendaraan depan terus untuk si handle-nya handle pindunya juga sudah modern ya di chrome dia tampilannya sangat sesuai warnanya disini merah marun dan disini warnanya chrome ya disini sudah ada kilasnya juga disini terus untuk bagian atapnya roof racknya juga sudah ada warnanya pun matching banget ya warna abu-abu tua dikombinasikan dengan warna doff di bagian sini tapi di bawah roof rack ini gak bolong ya jadi dia buntu ini disini oke untuk bagian belakang dari Kia Sonet ini dia juga sudah modern banget ya tampilan dari lampu belakangnya seperti kawan-kawan lihat lampu belakangnya ya ini kecil banget ya bentuknya seperti ini minimalis banget terus disini ada lampu udah menggunakan LED juga ya disini ada sensor parkirnya ada sensor parkirnya ada kamera mundur ada disini ya logo Kia dan Sonet dan disini tidak menjelaskan ada Sonet ini yang tipe mana gak ada kan biasanya ada tuh tipe apa tapi di Sonet ini gak ada ya untuk pembukaan bagasinya bukan disini tapi ada di bawah sini nanti kita coba ya terus disini ada sensor mundur dan disini ada mata kucingnya oke sudah wafer seperti biasa sudah pasti ada di belakang dan juga lampu stop ketiga oke untuk bagian eksterior itu semua sudah kita bahas ya sudah kita lihat semuanya sekarang kita coba lihat dulu apa isi dibalik si mesin ini kita lihat dibalik ke mesinnya ya oke disini oke kita lihat bentar ya ini karena sendiri jadi ngangkatnya agak berat tunggu sebentar guna dia yuk ini yuk yuk kawan-kawan ini adalah tampilan mesin dari Kia Sonet ya Kia Sonet yang 1500 tepatnya 1497 cc oke dimana tipe mesinnya adalah Smart Stream Gamma 2 DOHC Dual CVVT Dual Fuel Injector oke power yang bisa dimuntahkan oleh mesin dari si Kia Sonet ini sebesar 115 PS pada 6300 RPM dan torsinya sebesar 144 Nm pada 4500 RPM untuk transmisinya nah ini untuk yang IVT istilahnya ya itu dia menggunakan Intelligent VT sedangkan untuk yang manual dia menggunakan 6 manual transmission oke sip ya bagian mesin sudah sekarang kita lihat bagian interiornya ya seperti apa hop hop sedih kawan-kawan lihat di bagian door trim Kia Sonet ini ya seperti ini ini adalah tampilan dari door trim ini adalah tampilan dari door trim Kia Sonet ya seperti yang kalian lihat disini ada motif kayak segitiga-segitiga gitu ya terus disini ada two-tone gitu jadi kesannya biar kelihatan mahal gitu mobilnya ya terus disini di letak untuk apa namanya mirror-nya electric mirror-nya terus disini central lock for window ya normal ya nah disini stitch-nya warna merah ini bahannya ini kulit tapi kulit-kulit ini ya kulit pasti kulit sidatis ya bukan kulit beneran ya oke terus nah yang surprise juga disini adalah audionya itu by Bose gitu bunyinya ya Bose gitu ya tapi disini juga nggak asal bolong kayak gitu jadi disini ada motif kayak segitiga-segitiga juga mirip seperti tadi di bagian handle pembuka pintu ini ya disini ada cup holder disini satu lumayan gede banget nih terus disini bisa naruh apa ini kayung ya ya kayung itu kayaknya kayung lipat yang kecil ya soalnya dalam juga nih segini bisa masuknya wah kayung lipat kayak bisa masuk disini oke disini juga ada speaker juga dan seperti biasa ada nah ada segitiga-segitiga gini modelnya disini ya sekarang kita masuk ke bagian dalamnya sebenarnya yang kawan-kawan lihat ini adalah tampilan dari interior Kia Sonet liatkan aja dulu ya wah keren kan iya ini juga iya kita lihat dulu dari sisi kemudinya kemudinya ini gak bulet 100% ya ini di bagian bawah dia nih flat dia rata disini jadi kesannya gimana gitu modern banget kesannya ya terus disini udah seperti biasa ada tombol pengaturan banyak disini kawan-kawan udah pasti udah tau semua ya yang main mobil ya terus untuk lampu sein ada di sebelah kanan lampu semua ada disana kiri untuk wipernya semua kawan-kawan udah pasti udah tau speedometernya ini dia ini keren banget speedometernya ntar kita langsung liatin aja ya kayak apa ya tutup dulu oh iya Kia Sonet ini sudah menggunakan start and stock nah kuncinya seperti ini kelihatan nggak aha ini kuncinya oke kita hidupkan aja dulu 1,2,3 cekikik aha sistem check bentar ini adalah tampilan dari speedometer Kia Sonet modern banget kan jadi tampilannya fully digital semua ya bukan fully digital sih sebenarnya campuran antara digital dan analog kenapa seperti yang bilang campuran digital analog ya jadi dari si tampilan sampingnya ini ini udah keliatan banget di digitalnya tapi jarumnya masih menggunakan jarum analog dan bentuknya itu loh keren banget ya cuman setengah gitu ya untuk RPM sebelah kiri itu bensin sama pengukur suhu mesin ada di sebelah kanan keren banget nggak sih terus speedometernya ada di tengah nah terus yang di tengah ini yang keren nih ada MID ya multi information display ada fuel economy average segala macam suhu terus Odo ada di sana semua terus jarak tempuh kilometer dengan bensin yang tersisa juga ada di sana plus ada indikator untuk persenelengnya ya coba kita lihat dulu ubah modenya nah ini di sini untuk ubah modenya itu FM oh ini untuk radio ternyata ya ini untuk milih radionya coba kita lihat pencet tombol menunya nah tombol menu baru kelihatan di sana ada tire pressure terus ada user setting lights, door, convenience oh banyak sekali ya oh itu dia fuel economy ya oh udah oke segini aja kelihatannya dulu mungkin kalian udah ngeliat ya terus sekarang kita beranjak ke bagian sisi entertainmentnya seperti yang kawan-kawan lihat ini by Bose disini ya terus disini untuk tombol-tombol seperti tombol untuk radio lalu ada untuk media ini favorit ya bintang terus ini untuk radio pencari gelombang ini CD ini untuk setupnya kawan-kawan lihat seperti ini to start connecting Android Auto or Apple CarPlay press this widget oke nantilah kita nggak sampai connect ke sini ya karena kita cuma lihat first impressionnya aja dulu ya terus untuk lubang kisi-kisi AC bentuknya seperti ini juga modern banget ya naik turun kiri-kanan lucu biasanya bulat bentuknya gini jadi kelihatannya lebih unik gitu jadi kesannya ya terus untuk sisi AC nah ini dia juga kerennya mobil yang start dari harga 100 sebenar contekkan dulu 218 juta untuk versi standar hingga yang paling mahal ada di 314 juta ya nah tampilannya nanti kompermen tengahnya seperti ini ya nah kebetulan untuk versi yang paling bawah saya nggak ada unitnya di sini ya ini kebetulan kayaknya versi yang lumayan tinggi ya karena udah transmisi otomatik ya AC-nya tampilannya full digital seperti ini ya jadi AC untuk pengarah semprotannya ini terus ini untuk pengarah keluar masuknya si AC anginnya ini terus di sini untuk pengatur kecepatan kipasnya suhu di sini ya ini untuk wow ada cuma nggak ngejok ada juga ya keren 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 ini drive traction wah ini kita nanti kita coba nanti oh ini drive menunya ternyata eco normal sport wow keren ya oke kita harus pakai eco aja lagi ya nah ini juga untuk traction traction kita pencet traction oh ada snow mud sand wah keren ya oke deh oh terhadap untuk penghangatnya juga ada di dua jok ya ini jok kiri ini jok kanan mantap ya oke terus untuk di bagian tengah ada power outlet ya tapi ini belum USB jadi silahkan bawa ini sendiri adaptornya sendiri 12V 180W nah sedangkan yang di tengah yang USB baru bisa nah ini ini USB untuk entertainment ya sedangkan untuk yang chargernya ini ada disini USB nya jangan salah colok ya ini berarti USB AUX berarti ya nah terus untuk sisi persenelengnya seperti ini tampilannya PRDN CD nah ini plus plus minus minus oke keren dah konsul tengah untuk naruh minumnya seperti ini terus tengahnya kecil ya tapi cukup lah untuk nyimpen handphone segala macam ada untuk charger gak oh gak ada cuma SNK aja oke terus bagasinya lumayan cukup untuk nyimpen buku-buku disini ya oke juga ya naruh apalah masih bisa disini yang kiri-sisi kiri juga udah ini untuk tampilan atasnya ada lampu iya untuk niman kacamata iya dan yang paling hebat adalah ada sunroofnya ada sunroof coy mobil 200 mulai standar 100 jutaan sudah ada sunroof bro keren sekarang kita buka ya kita lihat mama mobilnya apa-apa bisa kebuka atasnya oke kita tutup seret oke ini juga bisa dibuka seperti ini jadi supaya gak begitu siapa tau pengen pakai udara angin tapi biar gak terlalu berdebu gitu lah bisa dibuka kayak gini nah oke kita tutup lagi ya ya gak silau untuk bagian sunvisornya ternyata dia gak ada cerminnya ya lampu juga gak ada kayak ini yang dikorbankan sama Kia untuk dapat fitur-fitur lainnya yang lebih modern kayaknya cerminnya cuma ada disini kayaknya ya betul cermin cuma ada disini tapi gak ada lampunya oke itu sudah sekarang kita coba ke bagian belakangnya ya oh iya untuk pengaturan jognya ini masih manual semua ya seperti ini tampilan pengaturannya ya wuh lapang jog belakangnya saya sekarang sedang duduk di jog belakangnya dari Kia Sonet ya tampilan Kia Sonet dari luar sih memang keliatannya kecil ya tapi setelah masuk ke bagian belakangnya ternyata lebar banget ya kaki saya tingginya 175 cm berat saya terakhir 80 kg ya dan ternyata di bagian sisi kaki ini masih ada spare ya 4,5 jari lah kurang lebih ya ini nyaman banget gede banget lapang lah gitu ya belum lagi di sisi sininya dia punya ah asis sendiri wuh wuh asik tapi tidak ada pengaturannya ya jadi mohon maaf tinggal terima dari arah depan sana anda gak bisa komplain kalau duduk belakang ya terus di belakang juga sudah ada untuk charger pakai USB ini tempat nyimpan ya barang-barang lah di sini keren keren good job Kia oke dan di bagian belakang juga dikasih speaker juga dong dari Bose juga dong ya wuh keren banget oke kita sekarang ke arah belakang oh ya hampir lewat ini ternyata di bagian tengahnya ada ampres juga ya ampres lengkap dengan cup holder nya untuk 2 biji safety belt 1 2 oh ada 2 aja ya oh 3 ini 1 lagi ada 3 ya standar lah ya ada 3 ya oke sekarang kita ke bagian bagasinya kita ke bagian bagasi seperti apa tampilan bagasinya nah ini pembukaan 1 2 2 3 wow bagasinya lebar banget bagasinya ya ini untuk naruh barang-barang juga di sini biasanya ini bentuknya ini flat biasanya datar tapi bisa jatuh segala macam akhirnya dibikinin cekung seperti ini maaf ya kamu jelek banget ada di sini nah seperti ini jadi bisa naruh barang jadi jika pun jalan dia jalan-jalannya begini asoy ya kamu balik lagi ke tempatnya ya nah untuk bagian bagasinya ini juga lebar banget dan ternyata di belakang ini ada speaker juga ya tapi gak tau by Bosho itu enggak sama gak ada gak ada tulisannya itu untuk pengaman oh end kit ya terus kita lihat ternyata ada ban serapnya ban serap dari Goodyear oh beda ya saya pikir dari Apollo Goodyear ukuran 195 per 65 ring 15 ban serapnya namanya juga ban serap ya jadi sekedar untuk serap saja kita belum lihat pada saat dia direbahkan ntar coba saya rebahin dulu ya dan ini adalah kalau jog tengahnya direbahin ternyata ya pasti gak bisa flat ya ya lumayan lapang lah ya oke itu bagian bagasinya sudah terus ketinggalan tadi untuk antena dia menggunakan kayak shock fin gini ya jadi udah pasti lebih modern lagi kita coba ya kita ketik ini dulu bentar radio oh ini untuk milih ini ya apa namanya gelombangnya ntar madiin dulu biar gak kena ini ntar media kita lihat media no media source available bluetooth audio blablabla oke kita lihat favoritnya apa yang ada oh sound mood lamp oh banyak ya ini gerak ini gimana oh touch screen ternyata men keren oh ini ada tampilannya cafe oke kalau sudah kita mana kita pencet oh kelihatan bedanya ini all menu kita lihat oh ada sound mood lamp phone user manual voice memo voice memo seperti apa oh tinggal rekam oh enak ya jadi tiba-tiba ada ide atau mungkin mau bikin podcast ah tinggal pencet coba tes-tes 1,2,3 1,2,3 DK8000 disini ya copy begitu ganti kita denger tes-tes 1,2,3 1,2,3 DK8000 disini ya copy begitu ganti keren-keren keren-keren oke kita bikin sekali lagi ya sekalian promosi selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini jangan lupa cek channel youtube DK8000 dan juga subscribe oke kita dengerin hasilnya mana dia eh mana dia 41,41,49 ini dia jangan lupa cek channel youtube DK8000 dan juga subscribe oke keren-keren-keren udah sekarang sekarang kita lihat radio sudah setup udah Apple CarPlay belum oke sound mode lab ini tadi saya penasaran glue only oke ini kayak apa ya oke anggaplah kita cafe tapi saya enggak tahu dimana ininya ya oke akhirnya sih udah ya cuman enggak tahu dari mana bedanya oke lah begitu terus si kalau kita si oh voice memo yang tadi oke sudah biarin track back dulu track oh ini kesini untuk CD-nya tadi kalau setup kita oh ini untuk mencet tombol semua oke lah enggak usahlah ya sip nanti saja biar lebih detail lagi nanti sama orang ini ya semua orang Kia demikianlah video first impression dari Kia Sonnet ya nah kebetulan Kia Sonnet untuk wilayah Bali itu dijual ya versi paling murah yang manual itu di harga 218 juta sedangkan yang versi paling mahal itu ada di 314 juta ya jadi kawan-kawan kalau berminat silahkan langsung datang ke Deller Kia Motos di jalan Gatsu Barat nomor 168C jadi ancir-ancirnya itu kurang lebih di depannya 8 hardware Gatsu Barat di ujung banget jalannya Gatsu Broto nah disana ada jadi disini kebetulan ada mobil warna merah marunnya yang kita first impression ini yang kita review ini dan sebelah sana mobil test ride nah kalau ada waktu nanti kita coba test ride yang warna putih mobil test drive nya itu ya nanti kita rasain kayak apa sih impression tadi saya dapat mejemundur mobil ini rasanya udah oke banget sih sebenarnya ya oke demikian saja dulu kita ketemu lagi dan di video yang mendatang jangan lupa di like share dan di komen video ini ya kalau suka silahkan di like gak suka silahkan tombol dislike nya terima kasih have a nice day bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati